Selamat. Wali Kota Tidore Kapten Ali Ibrahim terima penghargaan Youth Award 2021. Abadikini.com, Jakarta. Wali Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Kapten Ali Ibrahim meraih penghargaan Youth Award 2021 dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia dan Hiapolo Filantropi Indonesia. Ali Ibrahim meraih penghargaan kategori Kepala Syah Bandar pertama yang menjadi wali kota, dan diterima langsung di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu, 13 November 2021. Ali menyampaikan bahwa penghargaan yang diraihnya itu untuk masyarakat Maluku Utara, khususnya Tidore Kepulauan. Semoga apa yang diraih hari ini semakin memotivasi untuk terus berkarya bagi masyarakat di kota Tidore dan Maluku Utara umumnya, katanya dalam keterangan tertulisnya. Di samping itu, penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ini juga menjadi motivasi untuk dirinya terus mengabdi untuk daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Semoga jejak langkah ini menjadi motivasi dan semangat mengabdi bagi seluruh kawan-kawan lainnya. Insya Allah saya terus mengabdi untuk Maluku Utara ke depan. Saya akan terus berkarya dan mengharap dukungan untuk saya melangkah menjadi Gubernur Malut 2024, tegasnya. Khusus bagi para syah bandar di seluruh Indonesia, wali kota Tidore dua periode ini mengimbau agar tetap profesional dalam bekerja, ikhlas dan bertanggung jawab. Jika punya mimpi menjadi kepala daerah, harus benar-benar memahami kebutuhan dan kegelisahan dari masyarakat itu sendiri, ucapnya.